Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Di channel Youtubenya Freddy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus Jalan Jagat Subang Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Kepada rekan, sahabat Yang sudah subscribe Menonton, juga komentar Di channel Youtube saya Dan pasti tetap setia Terus mengawal Kasus Subang ini Tanpa pengawalan Pasti sirna Tapi kita jangan pesimis Kita yakin pihak kepolisian Pola Jabarkusnya Akan mengungkap kasus ini Baik Sudah adanya Saksi yang berubah Artinya begini Dulu-dulu Belum gak sempat berspeak up Gak sempat berkomentar Tidak sempat memberikan statement Selama hampir Satu tahun Tapi salah satu tahun ini Baru berkomentar Adanya saksi Yaitu Saksi Yoris Dan saksi Yanti Sekarang sudah mulai aktif Di Youtube-nya Di channel Youtube-nya Yoris and Family Dan sudah mulai mengungkapkan Memberikan statement Beberapa poin Yanti memberikan poin Dengan pertanyaan Yang disampaikan oleh suaminya Yaitu Kang Yoris Mengenai Sepak terjangnya Pada hari kejadian Yaitu pada saat Mengantar Anaknya Ke Pak Ut Disampaikan disana Bahwa Memakai apa Disampaikannya Katanya memakai sendal Jepit Dan Tidak memakai motor Karena memang Tidak bisa mengendarai motor Dan hanya jalan kaki Disampaikan oleh Yanti Dan Memang jaraknya Cukup dekat Dari rumah ke Tempat sekolah Pak Ut Walaupun memang Tidak ada pertanyaan Dan tidak ada jawaban Dari Yanti Mengenai Kenapa Pada saat itu Kan lagi PPKM Nah tidak ada Pertanyaan ke arah sana Hanya memakai Pakaian Memakai pakai apa Pakai sendal jepit Seperti itu Nah Minimal Ini adalah Sudah berspick up Dari saksi Yanti Yang Baru satu tahun Baru bisa berspick upnya Mengenai Masalah ini Ya Nah Tentunya ini adalah Suatu progresif Dimana Ada mulai Keterbukaan Dari salah satu saksi Yaitu Yoris dan Yanti Dan Yoris Mulai juga Sekarang Mencoba juga Menjawab lagi pertanyaan Masalah Keterlibatan Atau Bukan keterlibatan Masalah Sangkut Pautnya Dengan masalah Yayasan Masalah uang Yayasan Dan Adanya pencairan Dana Yang Sempat Membuat Yoris Menjadi Stres Adalah Karena Adanya Gaji guru Yang Belum Dibayarkan Yang Waktu itu Rencananya Akan Dibayarkan Dengan Pencairan Dana Itu Tetapi Yoris Menyampaikan Nanti Saka Dari Dana Yang Lain Sehingga Guru-guru Belum Sempat Digaji Itulah Yang Membuat Yoris Sempat Stres Artinya Bahwa Ini Juga Ada Keterbukaan Ya Itu Pun Disampaikan Oleh Saksi Yang Lain Saksi Deddy Artinya Kembali Lagi Bahwa Adanya Mulai Sedikit Sedikit Keterbukaan Dari Yoris Dan Nanti Kita Berharap Suatu Saat Nanti Adalah Ada Keterbukaan Yang Lain Karena Apa Begini Kalau Kita Ketahui Bahwa Dalam Suatu Peristiwa Ya Apapun Itu Peristiwanya Biasanya Adalah Orang-orang Yang Terdekat Yang Lebih Mengetahui Ya Dari Karena Mereka Lebih Tahu Pergerakan Daripada Kedua Almarhumah Masalah Yang Dihadapi Oleh Kedua Almarhumah Tentunya Adalah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Beberapa Hari Atau Berapa Minggu Atau Berapa Bulan Sebelum Kejadian Bagaimana Sepak Terjang Kedua Almarhumah Ada Apa Ada Kegiatan Apa Kemudian Ada Keterlibatan Apa Kemudian Ada Peristiwa Apa Tentunya Adalah Orang-orang Terdekat Yang Mengetahuinya Maka Kita Berharap Sebenarnya Kasus Ini Kita Berharap Adanya Dari Orang Terdekat Yang Coba Untuk Membuka Sedikit Demi Sedikit Membuka Sedikit Demi Sedikit Apa Yang Terjadi Dengan Kasus Subang Ini Karena Dari Mereka Sebenarnya Poinnya Bukan Dari Orang Terdekat Mereka Yang Tau Serpak Terjang Daripada Kedua Almarhumah Apakah Punya Keributan Dengan Almarhumah Apakah Ada Utang Biutang Apakah Ada Orang Yang Dendam Terhadap Almarhumah Ataukah Ada Keteribatan Hal Lain Dengan Masalah Keuangan Dengan Masalah Apa Namanya Janji Janji Yang Sampaikan Kita Tidak Tau Dan Hanya Orang Yang Terdekat Yang Tau Kenapa Karena Pastinya Dengan Orang Terdekat Kedua Almarhumah Itu Akan Curhat Kedua Almarhumah Itu Akan Terbuka Memang Kita Tahu Suami Daripada Almarhumah Ibu Tuti Pak Yosef Sudah Mempunyai Istri Muda Sehingga Memang Keterbukaan Itu Akan Berbeda Pada Saat Sebelum Pak Yosef Mempunyai Istri Muda Karena Keterbukaan Itu Sekarang Mulai Membatasi Dimana Ibu Tuti Mungkin Tidak 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 Sebebas Dulu Sebelum Pak Yosef Menikah Dengan Istri Muda Berbeda Dengan Sekarang Pada Saat Curhat Dan Sebagian Pasti Ada Keterbatasan Termasuk Juga Mungkin Teh Amel Almarhumah Kepada Siapa Teh Amel Bercurhat Apakah Pak Yosef Atau Kak Kakak Yoris Tapi Intinya Adalah Kedua Orang Inilah Pak Yosef Sebagai Suami Dari Almarhumah Ibu Tuti Dan Yoris Adalah Anak Juga Kakak Daripada Kedua Almarhumah Dari Mereka Sebenarnya Informasi Informasi Itu Akan Muncul Memberikan Informasi Informasi Kepada Pihak Kepolisian Tentu Hal-hal Yang Sangat Krusial Tadi Disampaikan Apakah Ada Pemasalahan Dan Kedua Almarhumah Kembali Lagi Dengan Berspeak Up Sekarang Yoris Dengan Yanti Dimana Mereka Atau Yoris Sudah Lepas Dari PH Pak Rahman Hidayat Maka Akan Terbukalah Sekarang Yoris Mudah-mudahan Dari mulai Terbukanya Kemarin-kemarin Masalah Status-status Yang Disampaikan Masalah Adanya Orang-orang Yang Coba Untuk Menghambat Kegiatan Yoris Di Yayasan Itu Nanti Akan Coba Dibuka Juga Ini Akan Menarik Mudah-mudahan Kedepannya Yoris Terus Terbuka Membuka Dan Membuka Terus Satu Persatu Sedikit Tumis Sedikit Hingga Bisa Memberikan Informasi Kepada Pihak Kepolisian Tentunya Hal-hal Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Kita Sebagai Youtuber Kita Sebagai Netizen Masyarakat Terus Mendukung Semua Para Saksi Yang Coba Untuk Membuka Kasus Ini Kita Coba Juga Berjuang Di Belakang Ya Men-support Terus Dan Berdoa Tentunya Agar Kasus Ini Bisa Cepat Terungkap Akan Lebih Baik Memang Alangkah Lebih Jelasnya Jika Kita Merangkat Ke Polda Jabar Mendatangi Kabit Humas Polda Jabar Untuk Menanyakan Bagaimana Perkembangan Kasus Ini Kita Tunggu Saja Dari Orang-orang Yang Akan Datang Tusana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Tunggu Tunggu